Fraksi Partai Demokrat melakukan rotasi besar-besaran terhadap pimpinan fraksi dan pimpinan komisi serta alat kelengkapan DPR. Rotasi ini disinyalir sebagai upaya bersih-bersih terkait adanya beberapa kader yang diduga bermasalah dan tersangkut kasus hukum. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, rotasi ini sebagai upaya penyegaran terhadap kader yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun di DPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat kini ditempati oleh Nur Hayati Ali Assegaf, sementara Jafar Haksah menjadi Ketua Fraksi Demokrat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan adapun Sekretaris Fraksi masih ditempati Saan Mustafa. Beberapa pimpinan komisi yang mengalami rotasi, diantaranya pimpinan komisi 3 yang semula ditempati Beni Karman, kini ditempati Gerepa Seksuar Bika yang sebelumnya di komisi 2 DPR. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 kini ditempati oleh Ramadhan Pohan, menggeser Hayono Isman yang kini ditugaskan menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR. Mirwan Amir yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran kini hanya menjadi anggota biasa, karena Wakil Ketua Banggar diganti oleh Joko Ujianto. Teman-teman media yang saya hormati, akan saya bacakan beberapa nama pengurus Faksi Partai Demokrat dan juga beberapa posisi penting di DPR RI. Yang pertama, Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat memutuskan untuk menunjuk Ketua Fraksi Partai Demokrat yang baru, Dr. Nurhayati Ali Asegaf. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat dipegang oleh Saan Mustafa, MSI. Komisi 1 ditempati Dr. Andes Ramadhan Pohan, MIS. Komisi 2, Dr. Andes Haji Taufik Effendi. Komisi 3, IGD Paseksual.